Hai Youtubers! Selain menjadi salah satu hewan ternak yang dipelihara dan dibudidayakan untuk berbagai keperluan, sapi yang memiliki nama ilmiah Bos Primi Genius ini memang memiliki banyak manfaat, mulai dari daging, kulit, dan susunya. Ukuran sapi sendiri diketahui sangat berbeda-beda, tergantung dari jenisnya. Selain itu, jenis sapi yang dikembang biarkan secara khusus, dengan tujuan untuk diambil susu dan juga dagingnya, disebut sapi pera dan sapi potong. Saat ini diketahui ada ratusan varietas sapi yang tersebar di seluruh dunia. Selain faktor genetik, ukuran dan bobot sapi yang besar tersebut juga dipengaruhi oleh habitat, kualitas pakan, dan iklim. Dari semua jenis sapi besar tersebut, ada beberapa di antaranya yang diakui sebagai yang terbesar di dunia. Dan berikut daftar jenis sapi terbesar di dunia. Brahman Brahman adalah jenis sapi unggul yang dipelihara oleh sebagian besar peternak sapi potong di dunia. Sapi ini berasal dari persilangan beberapa varietas sapi India, seperti Guzerat, Gir, Onggole, dan Krishnaveli. Pada tahun 1854, indukan yang menjadi cikal bakal sapi Brahman diimpor langsung dari India dan Brazil. Pembentukan sapi jenis ini berlangsung secara bertahap di beberapa peternakan di Amerika Serikat, dan melibatkan setidaknya 266 sapi jantan dan 22 sapi betina. Secara umum, postur dari sapi Brahman ini mirip dengan sapi Guzerat, yang memiliki postur tubuh tegap dan kekar, berpunuk besar, kulit bergelambir lebar yang terdapat di bawah leher dan perutnya. Selain itu, bentuk kepalanya yang besar dan membulat dengan tanduk pendek serta telinga panjang menggantung mungkin diwarisi oleh jenis sapi Gir. Sapi Brahman umumnya berwarna putih, terutama pada betina, sedangkan pada jantan akan berwarna lebih gelap, terutama pada bagian bahu dan pinggulnya. Diketahui bahwa bobot rata-rata sapi Brahman berkisar antara 500 hingga 1000 kg. Selain itu, daging sapi jenis Brahman ini tergolong empuk dengan kandungan lemak yang cukup rendah. Sapi jenis ini mampu beradaptasi dengan baik di lingkungan bersuhu panas dan lembab dengan kualitas pakan terbatas. Sapi jenis ini juga memiliki kulit yang tebal sehingga lebih tahan terhadap kigitan serangga dan penyakit di wilayah tropis. Limousine Sapi limousine adalah salah satu sapi potong yang berasal dari daerah limousine dan marke di Perancis. Postur tubuh dari sapi jenis ini bulat memanjang dan dipenuhi dengan otot khas sapi Eropa. Selain itu, warna tubuh pada sapi jenis ini bervariasi mulai dari warna kuning gandum, keemasan hingga merah gelap. Menurut beberapa peternak sapi ini, bobot dari sapi limousine berkisar antara 800 hingga 1100 kg dan menjadikannya sebagai salah satu sapi terbesar di dunia. Sapi ini juga menghasilkan daging yang empuk dengan kandungan lemak yang sangat rendah. Kelebihan lainnya dari sapi ini terletak pada konversi pakan dan rasio karkasnya yang tinggi. Untuk menjaga kemurniannya, silsila sapi ini dicatat secara lengkap dan dilakukan beberapa seleksi secara ketat untuk menjaga kualitas dari jenis sapi tersebut. Saat ini, sapi limousine telah tersebar di 70 negara di seluruh dunia dan termasuk salah satu sapi Eropa paling populer di Indonesia. Namun di negara asalnya yaitu Perancis, sapi limousine ini termasuk sapi potong kedua yang paling populer setelah sapi charolais. Beef Master Pada awal tahun 1930-an, sapi jenis Beef Master ini dikembangkan oleh Tom Lyseter dan ayahnya Ed Lyseter di Amerika Serikat. Diketahui bahwa sapi ini berasal dari persilangan antara sapi pejantan Brahman dengan sapi betina Hereford dan sapi perah betina Shorthorn. Komposisi gen sapi ini tidak diketahui secara pasti, namun diduga terdiri dari 25% Hereford, 25% Shorthorn, dan 50% Brahman. Sapi Beef Master umumnya berwarna merah kecoklatan hingga merah gelap dan warnanya tersebut diwarisi dari sapi Shorthorn. Individu sapi ini berwarna hitam dan juga sangat populer di kalangan peternak sapi. Selain itu, bentuk kepalanya yang pendek dan lebar mungkin berasal dari sapi jenis Hereford. Sedangkan penuknya gelambir di leher dan perut, postur kekar serta sifatnya yang tahan cuaca panas diturunkan dari pejantan Brahman. Pada tahun 1954, sapi Beef Master secara resmi ditetapkan sebagai varietas baru dan sapi ini dikembangkan sebagai sapi Dewi Guna penghasil susu. Selain itu, sapi Beef Master tersebut mampu tumbuh dengan baik di daerah beriklim panas dan lembab. Simental Simental atau Swiss flag fee termasuk salah satu rasa sapi Eropa tertua dan paling populer di dunia. Hewan ternak Dewi Guna ini berasal dari lembah sungai Sim yang termasuk dalam wilayah Bernice Oberland Swiss. Diketahui bahwa tubuh sapi jenis ini berwarna merah gelap, merah terang atau kuning muda dengan kombinasi warna putih pada bagian muka, kaki dan ekornya. Selain itu, sapi Simental sendiri juga memiliki tubuh gempal bulat memanjang dengan punggung lurus. Bobot dari sapi jenis ini tergolong besar, berkisar antara 700 hingga 1200 kg dan membuatnya termasuk salah satu sapi terbesar di dunia. Keunggulan lain dari sapi Simental terletak pada laju pertumbuhannya yang sangat cepat serta tingkat kesuburan dan produksi susu yang tinggi. Selain itu, pemilihan induk dan produksi anakan pada sapi jenis ini diseleksi dan diawasi secara ketat sebelum lulus sertifikasi dan terdaftar dalam buku silsila resmi sapi tersebut. Diketahui bahwa daging sapi Simental berstektur cukup lembut dengan kandungan lemak sedang hingga tinggi, sehingga banyak disukai orang. Belgian Blue Belgian Blue termasuk sapi mutan yang memiliki bentuk fisik sangat unik dan berasal dari persilangan antara sapi shorthorn yang berasal dari Inggris dengan sapi lokal Belgia. Tubuh sapi jenis ini membengkak dan sangat berotot seperti seorang atlet binaraga. Hal ini terjadi karena adanya mutasi pada gen sapi tersebut yang membentuk serat otot atau disebut myostatin. Selain itu, perubahan gen menyebabkan Belgian Blue menghasilkan serat-serat otot yang lebih banyak dari sapi normal atau hyperplasia. Akibatnya, tubuh sapi Belgian Blue terlihat seperti sapi dengan gumpalan-gumpalan otot yang besar. Selain itu, karakter tubuh berotot atau double muscle yang dimiliki oleh sapi jenis ini juga ditemukan pada ras sapi pitmonton. Sapi jenis Belgian Blue sendiri berasal dari daerah Belgia Tengah dan Belgia Atas. Pada tahun 1978, sapi jenis ini diimpor ke Amerika Serikat namun kepopulerannya kalah dibandingkan dengan sapi Brahman atau sapi Eropa lainnya. Warna sapi Belgian Blue sendiri sangat bervariasi mulai dari putih hingga hitam. Selain itu, tinggi bahu pada sapi ini sekitar 145 cm dengan bobot berkisar antara 750 hingga 1250 kg. Dan menjadikan sapi jenis ini termasuk salah satu jenis sapi terbesar di dunia. Seperti sapi Eropa lainnya, Belgian Blue tidak tahan terhadap gigitan serangga serta kondisi lingkungan yang panas dan kering. Norwegian Red Norwegian Red adalah salah satu ras sapi perah berukuran super besar yang mulai dikembangkan di beberapa wilayah di Norwegia pada tahun 1935. Sapi besar ini berasal dari persilangan beberapa varietas lokal sapi Skandinavia seperti Red White Norwegian, Red Oat Heim, dan Red Oatland. Untuk menjaga kemurnian genetik dari sapi jenis ini, produksi indukan dan anakan diseleksi secara ketat sebelum didaftarkan ke dalam buku silsila dari sapi tersebut. Diketahui bahwa sapi perah Norwegia ini berukuran sangat besar dengan tinggi bahu 145 cm dan bobot berkisar antara 600 hingga 1.300 kg dan menjadikan sapi jenis ini termasuk ke dalam salah satu sapi terbesar di dunia. Selain itu, produksi susu pada sapi jenis ini juga sangat besar yaitu berkisar antara 10.000 hingga 16.000 kg per masa laktasi. Maine Enju Sapi Maine Enju ini berasal dari wilayah Maine yang terletak di bagian barat daya Perancis dan berasal dari persilangan antara sapi perah lokal Mansele dengan sapi Durhem atau Shorthorn yang berasal dari Inggris. Pada awalnya, sapi jenis ini disebut sebagai sapi Durhem Mansell dan dipelihara sebagai sapi duiguna penghasil daging dan susu. Namun akhirnya, sapi jenis ini lebih dikembangkan sebagai sapi potong. Sapi Maine Enju umumnya berwarna belang antara merah kecoklatan dan putih. Bentuk tubuh pada sapi jenis ini diketahui bulat memanjang, gempal dan berisi mirip dengan sapi shorthorn serta memiliki kepala yang cukup pendek dan lebar. Selain itu, sapi Maine Enju juga berukuran sangat besar dengan bobot berkisar antara 600 hingga 1.400 kg dan menjadikan sapi jenis ini termasuk salah satu sapi terbesar di dunia. Diketahui bahwa tekstur daging pada sapi Maine Enju ini agak keras dengan kandungan lemak yang cukup tinggi. Gaur Sapi gaur yang memiliki nama ilmiah Bos Gaurus termasuk jenis sapi liar terbesar yang ada di dunia. Daerah sebaran dari sapi jenis ini mencangkup India dan daratan Asia Tenggara. Mamalia yang masih berkerabat dekat dengan banteng ini memiliki postur yang mengesankan dengan panjang berkisar antara 2,50 hingga 3,30 meter dengan interval bobot mencapai 600 hingga 1.500 kg. Inilah yang menjadikan jenis sapi ini termasuk salah satu sapi terbesar di dunia. Berbeda dengan sapi India yang berpunuk, bahu sapi gaur tumbuh membesar, melengkung hingga ke bagian punggungnya. Ukuran bahu yang masif menjadikan gaur sebagai sapi tertinggi di dunia dengan tinggi bahu mencapai 2,20 meter. Selain itu, tanduk putih abu-abunya juga terbilang sangat besar dan tebal, menambah kesan koko pada hewan tersebut. Pola warna pada sapi gaur ini mirip dengan banteng dan sapi bali. Jantan pada jenis ini berwarna coklat gelap dengan kaki berwarna putih, sedangkan betina berwarna lebih terang. Di Burma, sapi jenis ini dikenal sebagai piong, sedangkan di Semenanjung Malaya, hewan ini disebut seladang. Diketahui bahwa sapi gaur yang ada di Asia Tenggara memiliki tubuh sedikit lebih besar dibanding sapi gaur yang ada di India. Selain itu, sapi jenis gaur yang disebut kopre ini juga ditemukan di hutan-hutan sekitar Vietnam, Laos, dan Kamboja. Pada tahun 1930-an, para ahli menyatakan hewan ini sebagai spesies tersendiri dengan nama Bosauveli. Namun akibat perburuan yang masif, populasi mamalia besar ini menyusut dengan cepat dan kemungkinan telah punah dari hutan-hutan di Asia Tenggara. South Devon Sapi South Devon dikenal sebagai ras sapi lokal terbesar yang berasal dari Inggris. Sapi jenis ini awalnya dikembangkan di wilayah Devon Selatan, yaitu sebuah wilayah yang berasal dari bagian barat laut negara Inggris. Pada tahun 1891, sapi South Devon dinyatakan sebagai ras tersendiri yang ditandai dengan berdirinya asosiasi yang bertanggung jawab mencatat silsila sapi tersebut. Untuk ukuran sapi Eropa, sapi South Devon berukuran sangat besar dengan bobot antara 700 hingga 1600 kg dan menjadikan sapi jenis ini termasuk salah satu sapi terbesar di dunia. Sapi South Devon sendiri memiliki warna yang bervariasi dengan warna dominan kuning kemerahan, kecoklatan hingga merah tembaga. Selain itu, tanduk pada sapi jenis ini juga terlihat pendek dan berwarna putih, sedangkan daerah sekitar lingkar mata dan lingkar hidung berwarna lebih terang. Postur tubuh pada sapi jenis ini mirip dengan sapi-sapi Eropa pada umumnya, dengan tubuh cenderung persegi 4, gempal dan memanjang. Cianina Cianina atau Kianina dikenal sebagai salah satu ras sapi terbesar, tertinggi dan tertua di dunia. Sapi berukuran sangat besar ini berasal dari wilayah Valdiciana dan Lemba Tiber di Italia, kemudian menyebar ke wilayah Taskeni, Ambria dan Lazio. Di daerah-daerah tersebut, Cianina tercatat telah dipelihara sejak 2.200 tahun yang lalu, dan sapi jenis ini telah dikenal sejak saman Romawi kuno. Berbeda dengan sapi-sapi Eropa, postur Cianina yang ramping lebih menyerupai sapi Ongoleh yang berasal dari India. Tubuh tingginya ditopang oleh kaki yang panjang, dan sapi jenis ini umumnya berwarna putih bercampur warna merah kekuningan, atau sedikit abu-abu di tubuh bagian depannya. Selain itu, moncong, kuku, ujung tanduk seputar mata dan rambut ekor pada sapi ini berwarna hitam. Sapi Cianina sendiri memiliki tinggi bahu antara 1,6 hingga 2 meter, dengan berat 800 hingga 1.800 kilogram. Inilah yang menjadikan sapi tersebut menjadi salah satu sapi terbesar di dunia. Meski bertubuh jumbo, laju pertumbuhan dan masa pubertas sapi ini tergolong lambat. Selain itu, daging Cianina juga memiliki tekstur yang agak keras dengan kandungan lemak cukup tinggi, dan produksi susu pada sapi jenis ini tergolong rendah. Nikers Sekor sapi berjenis Holstein Frischen yang ada di sebuah peternakan di Australia telah tumbuh menjadi sangat besar, sehingga pemiliknya kesulitan untuk menjual maupun membawanya ke rumah pemotongan hewan. Sapi jenis Holstein Frischen yang diberi nama Knickers oleh pemiliknya tersebut kini memiliki bobot hampir 1,4 ton dan tinggi 194 cm yang menjadikannya sebagai salah satu sapi terbesar di dunia. Pemiliknya yang bernama Jeff Pearson pertama kali membeli sapi jantan tersebut untuk memimpin kawanan ternaknya di ladang pribadinya. Menurut Pearson, sejak pertama dibeli sapi jantan tersebut sudah lebih menonjol dibandingkan ternak lainnya. Pearson mengaku sempat mencoba menjual sapi jantannya tersebut dalam sebuah lelang, namun lantaran ukurannya yang terlalu besar, para pemilik rumah pengolahan daging mengaku tidak bisa mengangkutnya. Saat ini, sapi jantan raksasa tersebut hanya akan dibiarkan berkeliaran di ladang peternakan yang berlokasi di dekat Danau Preston, kawasan My Loop, 136 km arah selatan Perth. Terima kasih telah menonton!